BANDARA KULONPROGO mendapatkan informasi dari BMKG untuk menentukan langkah selanjutnya. Otoritas bandara pun sudah menyiapkan alat paper test untuk melihat ada tidaknya kandungan debu abu vulkanik di landasan Pacu Bandara. Erupsi yang terjadi di Gunung Merapi itu kebetulan arah anginnya menuju barat laut. Jadi dari arah angin tersebut, ia aman. Apabila angin berhembus ke barat daya itu kemungkinan akan sampai ke ia. Apabila sampai ke ia, kita akan melakukan yang namanya paper test. Apabila hasilnya adalah nihil di paper test tersebut, maka operasional tetap berjalan secara normal. Pada Rabu 27 Januari 2021, sejak pukul 00 hingga 14 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi meluncurkan 36 kali awan panas dengan jarak luncur antara 500 meter hingga 3 kilometer ke arah barat daya atau Hulu Kariklasak dan Boyong.